Sejak pertama kali diungkapkan pada bertanggungan Desember 2022 lalu, banyak beragam tanggapan yang berdatangan mengenai rencana pemberian insentif untuk pembelian ke daerah listrik di Indonesia. Bahkan kabar yang juga santer beredar belum lama ini, kebijakan terkait diresmikan dan berlaku awal semester 1 di tahun 2023 atau menjelang penutupan Juni 2023. Sebab diketahui, proses pengesahan suatu kebijakan memerlukan waktu yang cukup, apalagi hal tersebut berkaitan dengan persoalan anggaran. Menanggapi hal ini, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita secara tegas menjelaskan bahwasannya kekabar itu tidaklah benar. Menurut Agus, perkembangan terkini terkait kebijakan insentif kendaraan listrik masih tahap perumusan formula. Dirinya juga mengaku bahwasannya dalam perumusan formulasi pemberian insentif kendaraan listrik butuh cukup waktu karena sangat kompleks. Sebab, hal ini nantinya bakal berkaitan dengan pasar di dalam negeri seperti industri manufaktur sampai UKM sebagai industri pendukung. Salah satu kuncinya adalah pembicaraan kita dengan DPR. Karena ini menyangkut atau berkaitan dengan anggaran. Anggaran 2023 sudah diketok. Sehingga nanti kita harus bicara dengan DPR bagaimana kita bisa menyisir berkaitan dengan kebutuhan anggaran dan tentu nanti berhasilnya juga kekuatan fiskal. Kalau bisa lebih cepat dari Juni, why not? Ada pun beberapa pilihan formulasi yang bisa saja diterapkan. Seperti insentif yang hanya diberikan pada suatu kendaraan listrik dengan batas harga jual tertentu, hal ini mengingat berdasarkan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN kendaraan serta melihat komitmen produsen terkait. Oleh karena itu, ia berharap dengan adanya insentif pada kendaraan listrik di tahun depan, elektrifikasi di Indonesia diharapkan bisa semakin terakselerasi serta mampu mencapai target-target penciptaan atas industri berbasis listrik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Ini apakah Juni benar? Jadi saya jawab sekarang memang belum ada time frame-nya. Saya harus berkata jujur, belum ada time frame-nya. Formulanya saja belum kita ketok. Saya bisa ancar-ancar rapat pertama tahun 2023 membahas insentif ini berangkari awal-awal atau minggu pertama pada bulan Januari. Itu yang akan dikoordinir oleh Pak Menko Ekon. Kemudian setelah pemerintah menyemakati satu formulasi, baru kita bicara sama DPR. Jadi belum ada time frame-nya. Kalau bisa lebih cepat dari Juni, alhamdulillah kan, kan lebih bagus lagi. Sebelumnya diketahui, salah satu target untuk kendaraan listrik di dalam negeri diharapkan mampu mencapai target produksi. Seperti diantaranya, produksi mobil listrik di tahun 2035 mencapai 1 juta unit yang bisa mengurangi 12,5 juta barel bahan bakar dan dapat menekan 4,6 juta ton CO2. Sementara pada industri roda 2 dan 3, dalam periode yang sama juga diharapkan mampu memproduksi sebanyak 3,2 juta unit dan mampu mengurangi 4 juta barel bahan bakar serta 1,4 juta ton CO2. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus bitautomotifkompas.com dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.